John Mir kembali mengasfal dan Praddle gantikan Marquez di MotoGP Austin. Francesco Bagna yang mencari penembusan di Austin. Tim Repsol Honda memastikan John Mir akan kembali ke track dan bergabung dengan Stephen Praddle menggantikan Marquez pada Grand Prix Stradpole Amerika di Austin, Texas akhir pekan ini. Dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis ini adalah upaya untuk mewakili tim dalam lompat adu cepat tersebut di Circuit of the Americas dan diharapkan bisa mengulangi dominasinya seperti di masa lalu. Mir pun mencapai hasil terbaiknya pada 2022 saat berada di GP Amerika. Sementara itu, Mir menghabiskan waktu setidaknya seminggu untuk memulihkan diri dari dampak kecelakaan beratnya selama putaran pertama balapan sprint di Argentina. Pembalap dengan nomor 36 itu bertekad untuk kembali melanjutkan adaptasinya ke Honda RC213V dalam waktu dekat dengan jarak tempuh balap sebagai kunci untuk peningkatan lebih lanjut. Di sisi lain, Marquez terus fokus pada pemulihan tangan kanannya yang cedera dan akibatnya akan absen di GP Austin. Praddle yang merupakan Honda HRC Test Rider akan menggantikannya. Balapan terakhir Praddle di Austin adalah pada 2016. Sementara itu, rider Ducati Francesco Bagnaya masih kecewa setelah crash di Argentina. Bagnaya siap menebusnya dengan memburuk kemenangan tim MotoGP Amerika Serikat 2023. Juara bertahan MotoGP itu cuma membawa pulang 4 poin dari Rio Honda Usai P6 di sprint race. Bagnaya membuang peluang besar finish podium setelah jatuh di delapan putaran terakhir telapan reguler saat bersaing dengan Alex Marquez. Gagal finish tersebut membuat Bagnaya tergusur Marco Bezzecki yang memenangi balapan. Pembalap Italia itu kini menempati peringkat kedua klasemen dengan selisih 9 poin dari Bezzecki. Francesco Bagnaya ingin menebus kekecewaannya itu di MotoGP Amerika Serikat. Bagnaya cukup percaya diri akan mampu bersaing dengan rival-rivalnya setelah mendapatkan hasil yang lumayan di Circuit of the Americas. Aku menentikan kembali ke lintasan di Austin pada akhir pekan ini. GP Americas itu salah satu balapan favoritku dan lintasannya sangat unik. Sebelum-sebelumnya, kami cukup kencang dan kurasa kami bisa melakukan pekerjaan yang bagus lagi di tahun ini, kata Bagnaya di Speedway. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.